Kamu kan pengen SUV kan? Bukan sport kan? Iya lah Bukan Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terus di share juga ya Pengakuan Lesti membuat kita penasaran Pengakuan akan mantan pacar yang pelik Dan hal ini pun akhirnya tertuju pada sosok mantan Lesti Siapa lagi? Kalau bukan Reski DA Ya, baru-baru ini Heboh beredar video lawas Terkait momen kebersamaan Reski Seventeen Dan Lesti Andrani atau Lesti kecora dalam videonya Keduanya terlihat berada di sebuah pusat pembelanjaan Namun dalam video tersebut Lesti kesal lantaran Reski DA Tak mau mengeluarkan uang Reski rupanya berpendapat jika dirinya kurang setuju dengan barang-barang yang diminta Lesti Kalau jalan berdua gak mau modal Kumahata hujan Lesti Bukan gak mau modal Tapi kurang setuju dengan apa yang dede cari Apa yang dede minta itu Jelas Reski DA Dengan itu Lesti langsung melayangkan protesnya Ia pun menjelaskan Jika barang-barang yang ia cari merupakan kebutuhannya Kan itu kebutuhan dede aneh Semula protes Lesti yang logis aja deh Selah Reski Kan itu logis make up Logis baju Logis jelas Lesti Namun Reski DA Rupanya tetap tak menuruti permintaan Lesti tersebut Ia keberatan Ia beralasan Jika barang-barang itu masih belum dibutuhkan Lesti Tapi kan make up di rumah masih ada Masih banyak Tukas Reski DA Tentu saja hal itu sangat menarik Dan berbeda 180 derajat Dengan suaminya sekarang Reski Wilar yang super royal Namun kita ikuti kilas balik tersebut Mendapati video lawan tersebut Netter rupanya langsung ramai mengunjungi Dan menduga Ya mengunjungi akun tersebut Dan juga menduga jika Reski adalah mantan kekasih Yang sempat disentir oleh Lesti Bahwa mantan pelit Netter pun langsung ramai Menyindir habis-habisan Reski DA Karena dianggap pelit Alhamdulillah gak sama si itu dedek Komentar salah satu Netterges Wajah eh Was ketok pelit Was ketok pelit Wah kasihan yang jadi istrinya Untung dedek gak jadi Alhamdulillah dedek Lesti dapat suami yang baik ganteng pula Seperti diketahui Lesti sempat membuat heboh atas pengakuannya Bagaimana tidak ia mengaku jika dirinya tak pernah dibayari mantan Meskipun telah lama menjalin hubungan yang saat itu Membuat banyak netizen akhirnya kepo Kalau dedek ya juga gitu Dede punya pengalaman lama banget kan Ya punya pacar Sampai seumur-umur begitu itu Dede gak pernah Namanya dibayarin Dede Lesti Wow Sungguh naik sekali Hal ini pun tentunya membuat si Rizky dia kepanasan tentunya Benarkah bahwa hal tersebut Rizky dia yang disentelesti sebagai pacar pelit Bagaimana kira-kira menurut kalian Dan bagaimana kak Kenyataannya sekarang menurut kalian guys Terkait hal ini Jangan lupa kalian kasih komentar Like dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Yuk Bye 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 bye